Haleluya! 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 Ramalan ke-2 Jonyo Bulu, semut hireng anak-anak sapi, basu bulu. Marco Polo penjelajah Italia pada 1292 meninggalkan daratan Tiongkok setelah bermungkin sekian tahun membawa berita dunia menakjubkan bagi benua Eropa. 200 tahun kemudian 1492 Christophorus Kolumbus juga orang Italia mendarat di benua milik bangsa Indian Amerika Utara dan mengabarkan bahwa dunia berbentuk bulat bundar bola. Bangsa Eropa berkulit putih terkenal sangat rajin dan ulet bekerja bagai semut hitam, dan selalu meminum susu sapi sejak bayi. Mereka mulai gelisah dan menyiapkan diri dengan kapal-kapal layar kecil gesit dan cepat begitu mengetahui kabar ada dunia besar lain penuh tantangan petualangan. Bertahun-tahun mereka perlukan mendesain kapal yang dipersenjatai untuk mengarungi samudera menemukan dunia baru dalam rangka mencari bahan mentah baru, dan rempah-rempah dari sumbernya langsung di dunia timur atau di belahan dunia lain. Ramalan Sri Aji Joyoboyo II, semut hireng anak-anak sapi, telah terbukti kebenarannya sejak pertama kali dikumandangkan 200 tahun yang silam dihitung sejak Marco Polo tiba di Tiongkok bersamaan waktunya dengan berdirinya Majapahit. Majapahit berdiri 1292 bersamaan waktunya bangsa Eropa mulai memodernisasi kapal-kapal laut mereka dengan bantuan orang semacam Marco Polo yang kembali dari negeri timur terutama Tiongkok dengan membawa cerita hebat kemajuan teknologi baru dan menerapkannya di Eropa. Majapahit dan benua Eropa berlomba membangun kebesaran masing-masing dengan kapal-kapal laut yang siap bertempur di tengah samudera. Majapahit berada di balik bumi daripada benua Eropa maupun Amerika. Kelak bangsa Eropa berhasil memasuki wilayah Majapahit Lusantara tak perlu berperang menghadapi kekuatan hebat Majapahit karena sedang mengalami konflik interen yang menghancurkan diri sendiri dalam Perang Paregrek. Kekuatan adidaya di bumi belahan selatan itu hancur sama sekali sehingga tidak pernah berkesempatan menghadapi bangsa kulit putih yang datang untuk menginvasi dunia. Hindu-Buddha Majapahit tergusur oleh kerajaan Islam yang tidak memiliki angkatan laut yang sekuat Majapahit, akan tetapi memiliki angkatan darat yang tak kalah hebat dengan milik Majapahit. Mereka berhimpun dengan kekuatan Islam di mana-mana yang siap-siaga menghadapi bangsa Eropa Nasrani dengan kapal perang bersenjata yang sulit ditaklukan di mana-mana. Siapa yang lebih unggul dalam pertarungan itu? Konflik perang salib di Eropa dan perbatasan dengan Asia berpindah ke dunia baru, Asia Selatan, Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara serta Asia Timur. Pasukan Tiongkok yang dikirimkan ke perairan selatan, Nanyang, tidak begitu kuat untuk membantu kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara menahan banjir bandang kapal-kapal orang Eropa. Tiongkok bahkan berperan dalam merontokkan kekuatan Majapahit sehingga tak ada tameng di perairan selatan yang cukup disegani di masa sebelumnya. Kekuatan Tiongkok lebih dipusatkan untuk menjaga keamanan di belahan bumi utara, sehingga tidak mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Majapahit. Paus Leo ke-10 gerah dengan pertikaian sesama bangsa Eropa Nasrani memperebutkan daerah baru di belahan dunia lain. Sudah menjadi kewajiban Sri Paus untuk mendamaikan hal tersebut dengan mengeluarkan jus Patronatus atau Padroado pada 1514. Spanyol mendapat bagian berlayar ke barat dan Portugis mendapat bagian berlayar ke timur. Dua kekuatan Nasrani yang berlayar berlawanan arah ini akhirnya benar-benar mengelilingi dunia dan bentrok di Kepulauan Filipina. Spanyol bertahan di Kepulauan tersebut, Portugis terlempar ke timur-timur. Dua-duanya berusaha memantau dan tetap, White & Sea, Kepulauan Maluku penghasil rempah-rempah antara lain pala, minyak kayu putih, dan cengkeh. Sementara itu ada sebuah bangsa Eropa lain, semut ireng paling rajin bekerja, membendung laut untuk dijadikan daratan dan memiliki sapi penghasil susu paling banyak di daerah Friesland, dan meminum susunya lebih banyak daripada bangsa lain yakni bangsa Belanda. Cornelis de Houtman mendarat di Batavia atau Sunda Kelapa pada 1596. Bangsa yang paling rajin dan tertib administrasinya ini berhasil menguasai wilayah Nusantara dengan menaklukkan kerajaan Islam dan sisa-sisa pecahan kerajaan Majapahit, Makassar, Kalimantan, Aceh, Bali, Papua, dan Nusa Tenggara. Inilah kedatangan bangsa asing yang sudah diramalkan oleh Sri Aji Joyoboyo 500 tahun sebelumnya, semut ireng anak-anak sapi. Belanda bertahan menguasai Nusantara selama 350 tahun, dan terusir bersamaan waktunya dengan kedatangan Ramalan Joyoboyo keempat, Kejajah Saumur Jagung Karowong Cebol Kepalang, alias bangsa Jepang. Sekian untuk sekali ini. Terima kasih telah menonton!